Halo semuanya, kami dari kelompok 6 RBLP Sika Dasar TPB50. Di sini kami akan menjelaskan tentang teorema terisoli atau kebocoran pada tangki air. Dengan beranggotakan, saya sendiri Idzara Maulkim dengan NIM 121-140-152. Perkenalkan, nama saya Felix Ignatius Sinagad dengan NIM 121-140-146. Dengan NIM 121-140-152. Perkenalkan, nama saya John Antoni Tarigan dengan NIM 121-140-155. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gabriel Yasinaga, NIM 121-140-125. Terima kasih. Pengertian Hukum Bernoulli Hukum Bernoulli adalah hukum yang menjelaskan tentang konsep dasar aliran fluida, jat cair dan gas. Bahwa peningkatan kecepatan pada suatu aliran jat cair atau gas akan mengakibatkan penurunan tekanan pada jat cair atau gas tersebut. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Ciri-ciri dari fluida dinamis antara lain, 1. Alirannya tunak, yaitu kecepatan setiap partikel fluida pada satu titik tertentu adalah tetap, baik besaran maupun arahnya. Aliran tunak terjadi pada aliran yang pelan. 2. Alirannya tak rasional, artinya pada setiap titik partikel fluida tidak memiliki momentum sudut terhadap titik tersebut. Alirannya mengikuti garis arus atau stramline. 3. Tidak compressible atau tidak termampakkan, artinya fluida tidak mengalami perubahan volume atau masa jenis karena pengaruh tekanan. 4. Tak kental, artinya tidak mengalami gesekan baik dengan lapisan fluida di sekitarnya maupun dengan dinding tempat yang dilaluinya. 5. Kekentalan pada aliran fluida berkaitan dengan viskositasnya. 6. Aliran fluida dinamis terdiri atas aliran lurus atau laminer dan juga aliran turbulent. 7. Aliran lurus atau laminer yaitu aliran fluida mulus. 8. Lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. 9. Pada aliran partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. 10. Aliran laminer dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. 11. Aliran turbulent yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. 12. Aliran turbulent sering dijumpai di sungai-sungai dan selokan-selokan. 13. Dapat dua hukum yang berlaku di dalam fluida dinamis yaitu hukum kontinuitas dan hukum bernolik. 14. Hukum kontinuitas adalah hukum yang menyatakan bahwa debit air yang mengalir di setiap titik sepanjang aliran selang adalah sama atau konstan. 15. Sedangkan hukum bernolik adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. 15. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan atau P, energi kinetik persatuan volume dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. 16. Pengertian Teorema Torricelli Teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian H. 17. Teorema Torricelli membantu kita memahami bagaimana berlaku fluida yang mengalir juga memenuhi hukum bernoli, contohnya tangki berlubang. 17. Oke, sebuah tangki sudah terisi air kemudian mendapatkan lubang kebocoran pada ketinggian tertentu seperti gambar ini. 18. Mari kita coba aplikasikan hukum bernoli pada kebocoran kapita atau tangki ini. 18. Oke, ketinggian bernoli adalah sebagai berikut. 18. Kemudian apa sih yang kita dapat dari gambar ini? 18. Yang pertama adalah tekanan 1 dan tekanan 2 adalah sama-sama tekanan atmosfer. 19. Maka pada demikian karena pada di atas ini terkena tekanan udara dan pada titik ini juga terkena tekanan udara. 19. Maka P1 sama dengan P2 sama dengan PATM. 19. Kemudian yang kedua ada P1 mendekati 0. 19. Ukuran tangki lebih besar daripada ukuran lubang di sini. 19. Maka diameter tangki lebih besar daripada diameter lubang. 19. Kecepatan P1 akan sangat kecil sehingga dapat kita asumsikan P1 mendekati 0. 19. Kemudian pada H2 sama dengan 0. 19. Karena pada ketinggian H2 yang kita ambil adalah dasar airnya. 19. Kemudian kita substitusi ke persamaan bernolinya. 20. Jadi ini. 20. Kita dapat coret PATM-nya dan didapatkan RU G dikali H1 sama dengan setengah dikali RU dikali P2 kuadrat. 20. Oke. RU-nya dapat kita coret juga dan menjadi G dikali H1 sama dengan setengah dikali V2 kuadrat. 20. Maka V2 sama dengan akar dari 2 kali G dikali H1. 20. V2 adalah kecepatan air yang keluar dari lubang tersebut. 20. Kemudian air yang keluar akan membentuk setengah parabola. 20. Maka ada jarak. 20. Oke. Kita masukkan ke rumusnya yaitu H2 sama dengan V0 T ditambah setengah dikali G dikali T kuadrat. 20. V0 sama dengan 0. 20. Seperti yang kita ketahui pada gerak tetap bebas, V0 di atas, V0 mula-mula adalah 0. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang tadi. 20. Menjadi H2 sama dengan setengah dikali G kali T kuadrat. 20. T kuadrat sama dengan 2 kali H2 dibagi G. 20. Maka didapatkan T sama dengan akar dari 2 H2 dibagi G. 20. Waktu di sini adalah waktu yang diperlukan air untuk keluar dari lubang ini. 21. Untuk mencari jarak pancuran air yaitu S. 21. S sama dengan V dikali T. 21. Maka kita masukkan rumus V yang tadi dengan rumus T yang tadi menjadi S sama dengan akar dari 2 kali G dikali H1 dikali 2 H2 dibagi G. 21. Maka didapatkan S nya sama dengan 2 akar H1 dikali dengan H2. 21. Pertama ada isolasi, yang kedua ada gunting, yang ketiga botol agua, yang keempat menggaris, dan yang kelima paku untuk melubang ini. 22. Ketinggian 5 cm. 22. Ketinggian 5 cm. 32. Ketinggian 5 cm. dengan jarak 21,5 cm lubang ketiga habis pada waktu 54 detik dengan ketinggian 20 cm dengan jarak 26 cm dengan menghabiskan waktu 46 detik dalam percobaan kali ini dapat kita ketahui jika air semakin berkurang maka kecepatan air akan semakin melemah dan juga jarak pancar air akan semakin memendek dalam percobaan kali ini kami melakukan 4 kali percobaan dengan masing-masing ketinggian berbeda-beda dengan ketinggian pertama yaitu 5 cm dari permukaan tanah membutuhkan waktu 2 menit 15 detik dengan kecepatan yang telah kami hitung menggunakan rumus yaitu 1,97 meter per support percobaan kedua dengan tinggi 10 cm mengbutuhkan waktu 1 menit 20 detik dengan kecepatan yaitu 1,71 meter per second percobaan ketiga yaitu 15 cm dengan menghabiskan waktu 54 detik dengan kecepatan yang telah kami hitung menggunakan rumus yaitu 1,4 meter per second percobaan keempat dengan tinggi 20 cm menghabiskan waktu 46 detik dengan kecepatan yaitu 0,9 meter per second kekurangan dari teori-teorama Torricelli adalah teori-teorama Torricelli hanya berlaku jika luas lubang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah dan jika ujung wadah terbuka terhadap atmosfer atau P1 sama dengan T0 artinya jika wadah tertutup air tidak dapat menyembur ke arah luar selain itu kecepatan pancaran air dipengaruhi oleh ketinggian lubang terhadap permukaan air dimana semakin tinggi ketinggian lubang terhadap permukaan air akan membuat kecepatan pancaran air semakin besar dan begitu pula sebaliknya terhadap permukaan air ketinggian Masa terkadang terhadap mergulai terhadap permukaan air yang bikin merlaku terhadap ind Background terakhir terhadap di tim terhadap